Oh my god, go, 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 go! Nyasar, Toso, nyasar Oke, sebelum masuk konten VCS, Sobya, mau ngingetin Buat sobat-sobat yang punya video sendiri, punya kejadian creepy gitu ya Tag di akun kita ya, Sobya, ada Facebook, TikTok, dan juga via email gitu Nah, nantinya kita bakal reaksi di sini ya, Sobya, di konten VCS atau video creepy sobat-sobat Oke, Sobat ya, jangan lupa tag akun kita ataupun kirim ke akun kita Di mana bank itu, klik channel kita, pilih tentang ya Nah, di situ ada email, ada akun Facebook, ada akun TikTok kita, Sob Baik, saatnya kita bahas yang crispy-crispy Video creepy sobat-sobat Oke, seperti jadwal kita hari ini, kali ini aneh suguhin video creepy sobat-sobat part 30 Let's go! Seorang bapak-bapak yang hobi mancing, Sob Kedatangan tamu tadi undang pas lagi mancing, malem-malem gitu Nah, dari pertama kali ngelempar kail pancingnya, sebenarnya dia itu ngerasa Kalau ada seseorang yang sedang ngeliatin terus di belakang, Sob ya Dan pas direkam, ya ternyata ini Nah, ternyata yang di belakangnya itu bukan seseorang ya Sob Tapi sesosok makhluk yang dibungkus kain kafan, apa itu? Pocong atau mbak kunti, Sob? Ya, sebenarnya sih agak kurang jelas ya kita lihatnya Tapi kata si bapaknya, di belakangnya itu, pocong itu Sob Aduh, niat mancing malem kan pengen adem gitu Mungkin ikannya juga gede-gede yang didapet Malah pocong yang nampak Oke, hati-hati buat sobat-sobat yang suka mancing ya Next Selanjutnya ada cowok yang ngalamin kejadian horor pas disuruh jaga rumah sama omnya gitu Sob ya Kebetulan omnya ini lagi pergi gitu Nah, waktu dia ini lagi rebahan sambil main HP ya kan Sob ya Tiba-tiba terdengar suara cewek ketawa dan begini kelanjutannya Assalamualaikum Buntel Bersama ikong puntaan Puntaan Aduh Suaranya meresap sekali ke dalam tubuh Creepy suaranya Sob Hehehehe Nah, kalau yang ini creepy Creepy itu renyah Menggemaskan Hehehehe Sejak kapan creepy mengemaskan Oke, banyak yang bilang itu suara musang bulan katanya Sob ya Tapi yang jadi pertanyaan siapa yang nyalain kran Hmm, kran airnya nyala sendiri gitu Apakah itu ada kaitannya sama suara tadi? Hmm, jadi apakah musang bulannya bisa pergi ke kran air terus ngilang lagi gitu? Ataukah apa Sob? Gimana pendapat sobat-sobat? Sobat-sobat dari Malaysia mana suaranya ini? Ya, video creepy selanjutnya datang dari abang-abang Malaysia yang kejebak di tengah hutan gitu Karena ada pohon tumbang di tengah Sob Tapi bukan cuma itu masalahnya ya Karena pas dia mau puter balik Ada something yang bikin dia itu merinding Sob Ini video lengkapnya Abang datang Hai Apa itu? Betul? Apa benda itu? Pokok ke? Woy! Subhanallah Oke Gak tau awalnya gimana abang ini bisa sampe hutan Sob Apakah dia main off-road gitu ya? Pake mobil Cuman memang karena ada pohon tumbang Akhirnya berhenti ya abangnya ini Tapi ya kan Aduh, di kamera belakang mobilnya Aduh, apa itu? Kayak ada yang putih-putih ya kan? Oh ya, dan awalnya emang serem banget ya Manggil Sob Abang datang lagi Aduh Ya, buat abangnya besok-besok bang Harus sama temen ya main mobilnya Yang namanya orang kerja Pasti punya resiko dan tanggung jawab masing-masing Ya, ada yang taruhannya nyawa gitu Kadang ada juga yang taruhannya mental kita Sob Ya, seperti yang dialamin tenaga kerja Indonesia di Jepang ini Sob Yaitu sering ngalamin gangguan supranatural pas lagi kerja sendirian di rumah sakit Ini videonya Terima kasih telah menonton Tuh, lihat gerak-geraknya ini Pasti yang pertama kali sip malam ya Pasti merinding Tapi sebenarnya gak ada apa-apa ini Lanjutin ini gelap Aduh, banyak kali gangguannya abang Ini kayak kerja di semacam klinik atau rumah sakit ya abangnya Ya, rupa-rupanya setan Jepang juga jahil-jahil ini Sob Orang lagi kerja malah digangguin ya Apakah pekerjaan abangnya ini mengganggu aktivitasnya dia gitu Aktivitasnya setan-setan Sob Ataukah jangan-jangan setannya tahu bahwasannya abangnya ini bukan orang asli Jepangnya ya kan Tahu kalau dia orang luar gitu Sob Ah, luar bumi bam Luar bumi Luar negeri to Sob Aduh, salah Maaf Sesosok makhluk aneh berhasil tertangkap kamera seorang Satpam Yang lagi patroli malam di sekitar pabrik ini Sob Nah, di salah satu sudut gedung Dia ngeliat ada bayangan hitam mirip manusia Tapi kayak ada sesuatu yang beda gitu Kita lihat videonya Hmm, bentuknya Bentuknya hitam ya kan Nyala matanya Sob Kayak itu ya Kayak kupingnya ke atas gitu Ya, netizen berspekulasi kalau ini adalah sosok Dogman Atau Werewolf Tapi beberapa netizen ada juga yang bercanda gitu ya Kalau ini adalah Batman Sob Sosokman siap melawan Melawan hantu ini Melawan ciwi-ciwi Ya kan sudah curiga kita Sob Ya, jadi menurut Sobat itu makhluk apa Sob Apakah Catman, Kucingman atau apa Atau memang sebangsa jin hitam ya Kamera CCTV Sob Merekam bapak-bapak yang kelihatan gelisah gitu Karena anaknya tiba-tiba nangis tengah malam gitu Dan lari-lari di dalam rumah Nah, awalnya sih dia ngira Kalau yang nangis dan lari itu emang anaknya ya Tapi ternyata Istrinya bilang begini Aduh Ternyata anaknya lagi tidur bareng ibunya Sob Jadi siapakah sosok anak kecil bayangan yang lari itu ya Ya, dan rupa-rupanya juga tidak padat badannya Sob Ya, agak transparan gitu Nah, sosok bayangan itu dipercaya Sob Sebagai hantu anak kecil yang bernama Jerry Dan ya memang sering berkeliaran di rumah mereka gitu Jadi, jangan-jangan Jerry ini Sering ngajak anaknya main-main Sob Ya, padahal itu bukan anak kecil yang asli Jerry itu ya Bogo, nah bogo ya Bocil goib gitu Seorang pria menepikan mobilnya di pinggir jalan Karena mendengar suara aneh dari arah hutan gitu Nah, begitu suara itu semakin mendekat Sob ya Dia itu langsung ambil HP di sakunya Dan mulai merekam Oh, apakah itu tuyul kelelahan Sob Merangkak jadinya bukan jalan ya Tapi ada yang bilang itu adalah derek Sob ya Dan uniknya Beberapa warga Australia mengaku Kalau mereka itu pernah melihat sosok seperti ini Saat di hutan Ataupun di jalanan yang gelap gitu Ya, persis kayak rekaman ini Sob Nah, dan gak tahu itu dilanjut apa enggak itu jalannya abangnya Atau kaput terbalik Sob Pria bernama Tim dan dua temennya Ngalamin kejadian mengerikan gitu Saat eksplor di sebuah rumah yang dipercaya Jadi tempat para penyembah setan Sob Nah, pas awal masuk Itu gak ada sesuatu yang aneh di rumah itu ya Tapi pas mereka masuk ke sebuah ruangan Ruangan khusus gitu Sob Ya, teror pun dimulai Sob Sob Guys, the smell is terrible Shhhh Jesus Go, 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 go Go, go go, 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 go Aduh, mendebarkan ya sob Nontonnya berasa apa ya Oke, belum diketahui Makhluk apakah yang menyerang mereka gitu sob Apakah makhluk lain atau memang para penyembah setannya gitu Tapi yang jelas mereka itu ngalamin trauma yang mendalam katanya sob Akibat kejadian tersebut Dan video ini direkam sekitar tahun 2011-an sob Selanjutnya ada video tagan dari subscriber warung sobat gitu di tiktok ya Namanya, waduh, agak ngeri ini sob ya Dokter sakit jiwa pens dodog Makasih pak dokter ya Sudah tag akun warung sobat Nah, di video itu ada mas-mas yang lagi mukbang malem-malem ya Dan pas lagi makan, ada yang lewat di belakangnya gitu sob ya Kita tampilkan Ada putih-putih terbang di belakangnya itu sob Kayaknya ngiler juga mau ikut puk bang Tapi malu sama kamera sob Tapi ngomong-ngomong abangnya ini mukbangnya di mana ini sob Emang kayak hutan gitu belakangnya ya Pantesan sosok-sosoknya pada lewat ya kan Dan ini memang nyeremin sob ya Nggak cuma orang yang lagi iseng-iseng Orang lagi makan juga digangguin sama hantu Oh ya, tadi sobat yang ngetag namanya pak dokter ya Makasih banget udah tag Nah, buat sobat-sobat yang mau ngetag silahkan ya Atau saya punya rekaman sendiri bang ya Bisa kirim via pesan gitu Bang gue punya, tapi bukan video bang Punya kisah gitu yang panjang banget dan horor banget Nah, bisa juga kirim ke kita Nanti dibahas di segmen KHS ya Kisah horor sobat-sobat Cewek cantik bernama Millie Bikin geger netizen banget sob ya Setelah video live streamingnya itu Yang lagi curhat tersebar di media sosial Nah, si Millie ini cerita sama temennya ya Kalau kemarin dia itu nggak sengaja ngerekam kejadian aneh Pas lagi make up di depan cermin gitu sob Dan ini video lengkapnya Watch Right, the door opens Wait, I'm gonna zoom in Oh, no way How did your door open? It's glass You can see through the door Look There's no one there Oh, you're joking Bro, this is like the ring And then It gets worse It gets worse It gets worse, mate I don't know what to do I'm just actually someone Look Okay, katanya waktu itu si Millie ini lagi sendirian di rumah Dan yang nggak ada tamu ataupun keluarganya yang mampir ke rumah gitu Tapi tiba-tiba ada yang buka pintunya ya kan Dan pas di zoom terlihat ada kepala cewek itu sob Ya, pertanyaannya kepalanya siapa itu Aduh, jadi merinding sob ya Ini takut pintu studio buka sendiri Biar nggak takut kita panggil toso sob So, siap komandan Ngeteh yuk Siap, teh mawar atau teh yuli Teh minuman Nah gimana sob Itulah video creepy sobat-sobat versi warung sobat Agar kami lebih semangat silahkan share video ini ke media sosial kalian Terima kasih Bobo nyenyak, toso maniak